Saudara Cawapres nomor urut 1, Muhaymin Iskandar, mengkritik kebijakan pemerintah yang terlalu banyak berutang untuk membeli alat perang. Kritikan ini disampaikan Muhaymin Iskandar saat berdialog bersama petani di Bandung, Jawa Barat. Cawamin menegaskan, pemerintah lebih baik berutang untuk alat pertanian yang menurutnya berdampak nyata. Saya enggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang diganti, dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan. Kira-kira begitu. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyata-nyata dibutuhkan yaitu kita butuh pangan. Membahas soal kritik Cawamin pada pemerintah yang banyak berutang untuk alat perang, kita bahas saudara bersama dengan juru bicara TKN Prabu Gibran, Bobi Adityo Risaldi. Kemudian juga ada juru bicara Timnas Amin Sukamta dan Direktur Inparsial Al-Araf. Selamat petang, Bapak-Bapak sehat selalu? Selamat petang, Mbak Nilo. Masa A, Mas Sukamta. Saya ingin ke Pak Sukamta dulu ini bicara soal kritikan yang disampaikan oleh Gus Imin ini. Ini memang ditujukan langsung kepada Pak Prabu Subianto sebagai man-hunt. Ya, jadi begini. Seorang pemimpin atau kepala negara ini memang harus memiliki prioritas di dalam pembangunan. Karena keterbatasan anggaran, kita punya kebutuhan yang banyak sekali. Salah bisnis kalau kita itu kecil sekali sebetulnya untuk negara sebesar Indonesia. Nah, sehingga slogan civis pacem parabelum, kalau ingin damai harus siap perang, ya itu harus ditempatkan secara hijau sesuai dengan tempatnya. Nah, pertahanan itu tidak selalu melulu soal militer, tidak melulu soal alutsista. Karena model perang sekarang itu sudah berkembang, tidak hanya perang militer, ada juga perang non-militer, ada perang hibrida. Spektrum ancaman juga tidak hanya ancaman militer, tapi juga ada ancaman non-militer dan hibrida. Di dalam Undang-Undang PSDN diatur tiga bentuk ancaman ini. Nah, sehingga ketidaksejahteraan rakyat itu juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Nah, kalau rakyat miskin itu secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh meskipun alutsistanya kuat gitu. Nah, sehingga memprioritaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak. Karena pertahanan yang paling utama adalah pada sumber daya manusianya. Jadi, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi alutsista yang canggih saja. Jadi, Pak Sukamta, menurut tim Amin ini tidak butuh sekali atau tidak mendesak membeli alat alutsista ini begitu? Jadi, begini. Anis itu, Amin maksudnya, itu akan membuat sebuah term baru. Kalau term yang kemarin itu ada MEF yang akan berhasil, minimum essential post yang akan berhasil di tahun 2024. Nah, Amin itu akan membuat term baru untuk perencanaan pertahanan ke depan yaitu apa yang sebut new essential post atau MEF. Dimana lebih diprioritaskan sistem pertahanan dan alutsista yang adaptif terhadap tantangan-tantangan maupun kesiapan SDM yang akan mengoperasionalkan alutsista tersebut. Jadi, alutsistanya tidak terlalu butuh begitu SDM-nya yang diperbaiki begitu ya, kira-kira Pak Sukamta ya? SDM diperbaiki, alutsistanya menyesuaikan terhadap perkembangan yang ada. Tidak harus alat perang itu yang besar-besar dan super mahal, tetapi yang efektif, efisien, adaptif. Di dalam perang Ukraina, perang Palestina ini sudah terbukti. Oke, baik. Saya tahan di sana Pak Sukamta, kami tangkap. Saya tanya dulu ke Pak Bobi. Pak Bobi, bagaimana kalau menurut Anda? Ya, begini Mbak Nilu, sesuai dengan misi-visi astacita Bapak Prabowo yang di poin 5, di situ disebutkan secara gamblang bahwa pertahanan terbaik sebuah bangsa itu adalah kemandirian. Nah, kemandirian itu macam-macam. Ada kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian ekonomi, dan semua kemandirian ini memerlukan eksplorasi potensi sumber daya yang ada. Nah, untuk bisa mengeksplorasi, kita perlu wilayah yang utuh. Nah, bagaimana? Pak Bobi? Baik. Militer yang kuat. Militer yang kuat inilah yang salah satunya dengan pertahanan dan keamanan. Dengan orang membuat rumah saja, yang paling utama dia bikin pertama kali adalah pasti pagarnya dan pintu rumahnya yang terkunci. Itu yang paling dipastikan bahwa suatu negara yang kuat, untuk dia bisa mengeksplorasi kemampuan bangsanya, dia harus bisa mempertahankan wilayahnya dulu. Nah, mempertahankan wilayah inilah kita perlu kekuatan militer untuk menghadapi aneksasi asing. Siapa yang tahu perang Rusia-Ukraine? Tidak ada yang bisa memprediksi. Jadi, payung yang terbaik adalah payung yang ada saat hujan. Itulah namanya civis pacem parebellum. Nah, inilah yang dengan misi-visi Bapak Prabowo Gibran yang nomor lima ini. Inilah yang paling utama. Jadi, militer yang paling kecil. Sindiran ini serangan langsung kepada Pak Prabowo atau bagaimana? Ya, saya rasa setiap paslon pasti memiliki gagasan. Dengan bagaimana publik melihat skala prioritas. Bom punya militer yang kuat, apa militer yang modal selepetan saja. Tapi, sindiran ini ditujukan ke Pak Prabowo sebagai menhan atau bagaimana kalau Anda lihat? Saya rasa itu gagasan prioritas masing-masing kan bisa berbeda. Kami tidak ingin mengomentari gagasan yang prioritas dari paslon lain. Tetapi, kita ingin menyampaikan bahwa yang namanya pertahanan negara itu bukan hanya alat sista. Adalah kemandirian. Nah, bagaimana untuk mencapai kemandiran tersebut? Kita perlu wilayah yang utuh untuk bisa kita mengeksplorasi dan secara berdaulat. Itulah perlunya militer. Oke, Pak Sukomta kalau Anda melihat bagaimana? Ini serangan yang ditujukan oleh atau sindiran disebutkan oleh Cahimin ini bentuk serangan langsung kepada Pak Prabowo sebagai menhan atau bagaimana Anda lihat? Saya kira Pak Muhammad atau Gus Imin ini sedang mengatakan kepada publik bahwa beliau akan memprioritaskan kesejahteraan terlalu rakyat dengan pertahanan yang cukup. Nah, pertahanan yang cukup adalah pertahanan yang paradigma-nya itu sedikit diubah dari yang selama ini berjalan. Oke. Nah, soal pengadaan alat sista juga nanti akan disesuaikan. Kalau kantongnya cekak, kita tidak ingin membuat alat alat sista, membeli alat sista yang besar sekali tapi tidak efektif, tidak efisien. Perang di Palestina itu membuktikan bahwa Israel yang punya superior peralatan alat sista bisa dikalahkan tentaranya, tentaranya ya bukan sifiliinnya, oleh para geril yaman yang peralatannya itu cukup memadai walaupun tidak jelek-jelek amat gitu. Nah, Indonesia tidak harus menjadi sangat superior, tetapi alat sista-nya efektif, efisien, cukup untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, itu yang diinginkan. Oke, baik. Saya ke Pak Al-Araf dulu ini. Lebihnya prioritasnya pada kesejahteraan rakyat. Oke. Pak Araf, kalau Anda lihat ini apa yang disampaikan oleh Caimin ini adalah bentuk serangan memang kepada menyerang psikologi seorang Prabowo Subianto. Ya, jadi gini Mbak, konsep keamanan pertahanan itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Yang kedua pendekatan tradisional security. Pendekatan tradisional security menekatkan nasib yang menghiri resim dari ancaman eksternal. Sehingga, doktrinnya tadi, civis facem para belu. Gagasannya adalah memperkuat kapasitas kekuatan pertahanan, alat sista sekuat mungkin. Karena mereka menganggap bahwa ancaman itu datangnya dari luar. Terkait dengan kemungkinan terjadinya perang. Sehingga gagasannya memperkuat alat sista. Pendekatan kedua adalah pendekatan non-tradisional security. Yang memandang bahwa ancaman itu sifatnya multidimensional dan kompleks. Tidak hanya ancaman militer, tapi juga ancaman non-militer. Yang kemudian, dalam perspektif kekinian, dikenallah istilah apa yang disebutkan human security keamanan manusia. Pentingnya untuk memastikan itu. Itu digagas oleh UNDP sejak 1994. Isu-isu dalam human security meliputi economic security, food security, environmental security. Yang dia perspektifnya adalah non-sif. Sehingga pendekatan tentang non-tradisional security juga berkembang di banyak negara. Panada dan lain sebagainya. Nah terkait dengan isu alokasi anggaran pertahanan, maka pertanyaannya adalah apa prioritas kementerian pertahanan di dalam strateginya untuk membangun pertahanan dan keamanan keperbanan. Apakah lebih menekankan pada pembangunan tradisional security perspektif atau non-tradisional security perspektif. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Maimin, dia lebih menekankan pendekatan non-tradisional security perspektif dalam pembangunan pertahanan yang menggagas tentang pentingnya human security. Oke, baik. Soal... Lebih menekankan pada... Oke, Mas Aram kita tahan dulu kalau gitu ya. Kita tahan dulu, kita akan jeda. Tapi kita akan bahas lebih jauh ini soal penganggaran ini. Bagaimana Anda memandang penganggaran yang dilakukan di soal pertahanan kita. Kita akan bahas lebih lengkap sejadanya. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Kompas Petang Saudara. Masih bersama tiga narasumber saya, ada pengamat militer Al-Araf, dan juga ada jurubicara TKN Prabu Gibran Pak Bobi, dan jurubicara Amin Pak Sukamta. Saya ingin ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, karena kita jelang debat ini hari minggu nanti, debatnya masalah pertahanan, geopolitik. Apakah ini memang serangan kepada Prabowo karena mau debat nanti? Ya, ini loh. Saya kira konteksnya Pak Muhammad sedang bicara di depan masyarakat ya. Bukan sedang menyiapkan debat. Oke. Kalau ada yang merasa terus lingkung, saya kira itu bukan salahnya Pak Muhammad loh. Oke. Jadi bukan serangan karena mau debat bahas pertahanan? Enggak lah. Kita gak mau nyerang-nyerang kok. Kalau Pak Bobi merasa ini serangan, tidak sih ke Pak Prabowo? Nah, tidak lah. Tidak. Masing-masing kan punya gagasan dan prioritas masing-masing. Itu yang saya bilang. Meskipun singgungannya ini soal pertahanan gitu. Maksudnya, ya makanya kalau nanti Mbak Nilo lihat, misi nomor lima Astacita itu, pertahanan itu bukan hanya alutsista. Hanya di situ ada kemandirian energi, ada ekonomi biru, ekonomi hijau, ada sumber daya, alam. Jadi militer itu hanya bagian dari pertahanan kita. Oke. Yang utama tadi betul. Yang tadi disampaikan Mas Aal tadi, bahwa dimensi perspektif pertahanan itu bukan hanya militer saja. Itu udah old banget. Oke. Kalau di visi nomor lima itu jelas disampaikan bahwa pertahanan negara itu adalah bagaimana menuju kemandirian. Oke, tapi Pak Bobi kan disinggung juga itu soal utang banyak untuk ratusan triliun untuk beli alat perang. Padahal kita tidak perang. Mendingan untuk yang lain gitu. Misalnya untuk beli alat pertahanan. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, untuk membeli alat pertahanan itu ada. Sudah alokasinya yang lain. Nah, kenapa kita harus alutsista itu hutang? Bukannya kita tidak sanggup untuk beli cash. Tapi, kalau dalam penganggaran itu ada dua. Pertama adalah yang anualitas. Yang APBN biasa itu adalah anualitas. Jadi, tanggal 1 Desember, eh, 1 Januari, 31 Desember itu harus uang sudah keluar, barangnya ada. Nah, kalau pembelian alutsista itu barangnya kan dibikin dulu. Bisa 2-3 tahun lagi jadi, bisa lagi 5 tahun jadi. Oleh karenanya perlu skema hutang. Nah, skema hutang ini kan dari produsennya juga tidak mau dong. Dia mau bikin kalau belum ada uang pembayaran. Nah, inilah skema hutang yang dimasukkan di dalam anualitas itu sebagai cicilannya. Dan, bunga pinjaman luar negeri untuk alutsista itu itu lebih rendah dibandingkan kalau kita menerbitkan SBN misalkan. Yang untuk keperluan umum. Jadi, hutang ini adalah skema pembayaran saja. Dan skema pembayaran ini, barangnya ada, sudah selesai hutangnya. Berbeda dengan hutang infrastruktur. Hutang infrastruktur itu, itu dihitung masa pakainya. Jadi, barangnya sudah ada. Misalkan jalan tol, kereta cepat. Itu barangnya sudah ada, tapi hutangnya masih berjalan terus. Kalau alutsista tidak. Barangnya ada, selesai sudah hutangnya. Oke, kita tahan di sana dulu, Pak Sukamta. Ini kalau kita bicara soal skema pembayaran, kalau misalnya dari tim Amin, kalau jadi nih, satu saat kalau misalnya mau beli alutsista, konsep pembayarannya akan bagaimana? Pembiayaannya? Utang juga itu gimana tuh? Sempat dipikirkan? Begini. Mana ada yang beli cash? Memang sekarang ini, pengelolaan APBN kita ini, itu celah fiskal kita itu kecil sekali. Kenapa? Karena cara pemerintahan hari ini, mengelola APBN kita, itu tradisional sekali. Jadi, biaya birokrasi itu menjadi terlalu besar. Biaya-biaya yang lain terlalu besar. Sehingga celah fiskal kita itu kecil sekali. Itu sebabnya ke depan, kalau Amin dapat dipercaya oleh rakyat, menjadi presiden, dan wakil presiden, kita ingin melakukan adjustment terhadap cara pengelolaan APBN kita, sehingga celah fiskal kita menjadi lebih besar. Bagaimana itu? Tanpa mengorbankan, tanpa mengorbankan masyarakat. Kalau sekarang kan pilihannya itu, yang rutin terus jalan, celah fiskalnya sedikit, solusi untuk belanja-belanja, utang gitu. Nah, kita tidak ingin membebani rakyat kita ke depan. Kalau toh terpaksa hutang, itu tidak besar-besar sekali. Oke. Jadi tetap ada hutang gitu ya Pak Sekomta ya? Ya, intinya ada hutang. Itu nanti yang memutuskan, bukan kita hari ini, kalau toh itu terpaksa. Tetapi, prioritas adalah pengelolaan APBN, memperbesar celah fiskal, menghilangkan inefisiensi. Sekarang ini, banyak orang mengatakan, kebocoran pengelolaan APBN gede, inefisiensinya besar sekali, celah fiskalnya kecil, sehingga pemerintah itu, hari ini, mengandalkan pembangunan dengan hutang. Oke. Selama 10 terakhir, kenaikan hutangnya, sampai mencapai 8 triliun, 8 ribu triliun. Baik, Pak Sekomta, saya tahan di sana. Nah, kita amin ke depan, tidak ingin mengulangi, kebijakan seperti ini. Oke. Pak Araf, kalau kita bicara soal, apa yang sekarang ini, sedang berjalan. Utang untuk membeli, alutsista, alat, apa, sistem pertahanan kita. Bagaimana Anda melihat itu, skema pembiayaan ini? Ya, saya pertama, Pak D, ya, perspektif keamanan itu, ada tradisional dan non-tradisional. Nah, dalam perspektif tradisional, itu disini ancaman militer, maka penguatan alutsista. Mas Bobi, perspektifnya tradisional security. Dalam perspektif non-tradisional security, nanti saya berhasil jauh. Nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu, Pak Bobi. Nah, tapi dalam non-tradisional security, ada perspektif tentang human security dalam perlindungan keamanan manusia. Disini, food security, energy security, environmental security. Nah, itu pendekatan yang juga dibangkatkan di bahasa negara. Nggak ada masalah tentang pendekatan itu, karena semua sangat tergantung dari prioritas masing-masing menteri mau membangun yang mana. Tapi dalam konteks kementerian pertahanan, memang dia harusnya membangun dalam rangka yang lebih jelas dalam proses pembangunan korban. Nah, menurut saya, problem yang terjadi dalam era pemerintah Prabowo bukan soal utangnya, tapi soalnya adalah soal masalah. Soalnya adalah soal bagaimana menyusun skala prioritas dan melakukan itu secara transparan dan akuntabel. Ini isunya, Pak. Karena juga... Anda sendiri menilai bagaimana soal itu? Ya, saya menilai bahwa sepanjang KPK tidak bisa memantau Komisi I dan memantau Kementerian Pertahanan untuk meninvestigasi kasus-kasus bukan skandal autista. Maka saya memastikan bahwa tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan autista. Dan oleh karena itu, hal itu penuh dengan permainan-permainan itu. Kalau Komisi I atau Kementerian Pertahanan fair, buka saja proses pengadaan autista itu dengan melibatkan KPK. Saya yakin akan banyak perdugaan permasalahan yang akan bisa diangkat dalam proses itu. Tapi kan semuanya takut untuk KPK masuk ke Komisi I dan ke apa namanya ke Kementerian Pertahanan Jadi, Pak, harap Anda menilai tidak masalah pembiayanya dari mana untuk membeli alutsisa untuk pertahanan kita tapi akuntabilitas tadi, transparansi tadi, itu yang Anda permasalahkan? Itu satu. Kedua adalah juga tentang kenaikan anggaran. Nggak bisa juga naikin anggaran. Hutang juga tetap pada akhirnya bebannya ke anggaran negara. Emang siapa yang bayar hutang? Bayar-bayar kan juga anggaran negara. Kalau skemanya aja yang berbeda tapi pada akhirnya berbanding kepada APBN. Jadi, masalahnya adalah bagaimana kemudian penaikan anggaran itu benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan pertahanan yang kuat. Nah, saya nggak akan percaya pembangunan pertahanan akan kuat sepatnya nggak ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi, problem kita hari ini adalah di situ tuh, dalam kontes pembangunan kekuatan pertahanan ya. Oke. Dimana transparansi dan akuntabilitasnya minim. Akhirnya, kalau Komisi Satu sama Kementerian Pertahanan meminta naikin anggaran terus, maka masyarakat publik pantas curiga. Anda minta naikin anggaran pertahanan terus tapi transparansi dan akuntabilitasnya minim. Oke. Maka potensi-potensi dugaan penyimpangan tinggi. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah gitu loh. Baik, Pak Al-Araf. Dalam halusitas kita. Akhirnya kondisinya banyak yang underspec, Mbak. Di bawah standar. Tangkap apa yang Anda sampaikan. Terima kasih, Pak Al-Araf atas pandangan Anda. Dan tentu nanti kita akan lihat pada debat hari Minggu nanti karena bicara soal pertahanan geopolitik seperti apa gagasan dari para capres ini untuk memberikan apa ya, pengetahuan yang jelas begitu kepada publik tentang pertahanan kita. Terima kasih, Pak Al-Araf, pengamat militer. Kemudian juga, Pak Bobi, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Dan sebelumnya juga bersama dengan kami, Pak Sukamta, juru bicara pasangan Amin. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.